selamat menikmati yang tersebar masyarakat, percaya sama dukun pergi ke dukun dukun bilang akan terjadi demikian demikian dia percaya ini dah boleh, ini sini besar kata Nabi SAW barang siapa yang datang kepada dukun kemudian bertanya tentang suatu kepada dukun, dan dia benarkan perkataan dukun, maka sungguh dia telah kafir kepada Al-Quran mengerikan kalau dia cuma datang-datang saja tidak membenarkan perkataan dukun, maka tidak diterima sholatnya 40 hari kata Nabi barang siapa yang datang kepada dukun atau para tidak normal maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari mengerikan, Nabi sudah ingatkan saya tanya sama Adem sekalian jumlah dukun di Indonesia berapa? ada yang pernah sensus? berapa jumlah dukun? banyak, hampir setiap kampung ada dukun hampir setiap kampung ada dukun banyak sekali padahal itu paling berbahaya diantara makna tohut yang Allah larang dalam Al-Quran adalah dukun Kuhan, para dukun mereka bekerjasama dengan siapaan dan banyak masyarakat sudah tahu itu dukun, memang nyari dukun dia nyari dukun padahal Nabi larang ke dukun sekedar datang ke dukun tidak diterima sholatnya 40 hari apalagi percaya dengan perkataan dukun gt original gt original terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih